Assalamualaikum sahabat dapur bunda Keza Kondok cait time Yang sangat terkenal itu bisa bunda buat sendiri Alhamdulillah Langsung bunda icip Pertama bunda siapkan Air hangat kurang lebih 150 cc Kemudian bunda tambahkan 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh Ragi instan Atau kalau sobat di rumah mau Pakai Takaran itu kurang lebih 5 gram Sekarang bunda akan aduk Bismillah Ini kita biarkan dulu Sampai mengembang Sobat di rumah di wadah lain bunda masukkan Tepung terigu bunda menggunakan protein tinggi Kurang lebih 20 sendok makan Sekarang bunda akan masukkan Ini alhamdulillah raginya aktif Bunda akan masukkan Sobat di rumah nanti kalau adonannya terasa lembek-lembek memang seperti itu Karena nanti gampang pada waktu kita membentuknya Sekarang bunda mau aduk terlebih dahulu Alhamdulillah sudah tercampur rata Sekarang bunda akan tutup dulu Kita tunggu kurang lebih 40 menit Sobat di rumah untuk isi kondoknya Bisa pakai keju moza atau bisa juga pakai sosis Nah untuk keju moza ini bunda potong-potong seukuran seperti ini Seperti ini saja Sobat di rumah sebelum kita buat kondoknya Kita akan siapkan dulu untuk taburannya Kalau biasanya menggunakan tepung roti atau tepung yang warna orange itu Kondok panir ini sekarang seperti di chat time Kita pakainya kentang Ini kentang frozen biasa Bunda potong kotak-kotak dadu Seperti ini Nah setelah bunda diamkan Oke sekarang tinggal kita bentuk Seperti ini Nah coba di rumah ini bisa diambil pakai sendok Ujung sendok yang loncing Kemudian kita putarkan begini Nah tinggal kita putar Nah sekarang ini setelah berbentuk seperti ini Bunda balurkan Nah jadinya cempluk lumayan seperti ini Kita penuhi dengan kentang yang sudah kita potong-potong Alhamdulillah minyaknya sudah panas Sekarang bismillah bunda akan masukkan dulu Nah sobat di rumah ini sudah matang Bisa diangkat Kemudian ditiriskan Tidak kalah sama yang di chat time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton